Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semua Sekarang kita sudah sama Ustaz Zaki Mirza Masya Allah Ustaz Saya ngantarin Ustaz nih sampe acara nanti Di Damai Indonesia Oke Ustaz nanti katanya ngebahas tema Ini agak seru tuh tadi saya liat posternya Ustaz jelasin tau temanya kenapa mesti itu Ustaz Dan katanya udah diskusi sama Tim Damai Indonesia Gimana Ustaz temanya apa? Bismillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini lagi dianterin Bang Faiz nih Wah harusnya Ane yang nyetir nih Jarang-jarang nih karena Beliau kan udah kayak abang Ane Alhamdulillah Kebalik hatum abang Ane Justru Ane pengen liatan lebih muda Gitu Tema ini memang agak unik nih Karena ini insya Allah bareng guru kita Ustaz Rustandi Oh iya bener Kita biasa nyebutnya Manggilnya Ajufri Oh iya terkenalnya Ajufri Sering di sinetron lah dulu Tema itu tentang berlebihan itu Ya termasuk perbuatan setan lah Berlebihan dalam segala hal ya Tadi Ane udah dapet randalnya tuh Bang Baiz Jadi kewajiban Ane Tugas Ane ngebahas bahwa Segala sesuatu Yang berlebihan Dalam menikapi titipan Allah Itu Allah larang tuh Dalam surat Al-Ma'idah Surat kelima ayat 87 Wala ta'tadu Inna Allah la yuhibbul mu'tadin Jangan berlebih-lebihan Dalam segala hal nih Inna Allah la yuhibbul mu'tadin Allah tuh tidak suka dengan hamba-hambanya yang berlebihan Karena sebagaimanapun kita berlebihan dalam menikapi rezeki Kan sejatinya ternyata itu cuma titipan dari Allah Betul Mau kita pamerin kek Mau kita fleksingin kek Mau kita sombongin Coba deh Kalau kita sadar diri Ya Allah ternyata apa yang kita sombongin Itu semua cuma titipan Betul Yang namanya titipan itu kewajiban kita cuma ngerawat Ngejaga Terus membuat lebih baik Ketika kita kembali kepada Allah sang pemilik Itu dalam keadaan yang baik Kalau bisa lebih baik Apapun Nah Mungkin nanti yang mau aneh sampein tuh Kalau waktunya cukup ya Namanya live kan Bang Pais Tau sendiri kan dulu pernah lama lah di damai Indonesia Waktunya sempit memang Sempit Harus padat Kepanjang tuh dalilnya juga tuh Betul Nah makanya Yang mau aneh sampein itu Bahwa Kita gak boleh pertama Overthinking Berlebihan Ketika berfikir tentang orang lain Oke Genzi bilangnya Overthinking Sekarang begitu berlebihannya Overthinking Bahasa agamanya tuh Suuzon Oh iya bener Ustaz Negative thinking Kalau bahasa bapak-bapaknya tuh Buruk sangka lah Oke Betul Itu gak boleh Karena Kata Baginda Rasulullah S.A.W Wa kala Nabi beliau bersabda Iyakum wazan Sebisa mungkin Jauhin buruk sangka Gitu Bang Pais Inna zan aqzabul hadis Karena orang kalau udah banyak buruk sangka Itu pasti dia bawaannya Bakal banyak bohong Ketika dia berburuk sangka satu Kemudian akan berbohong berikutnya Lalu berburuk sangka pikiran lagi Akan menutupi kebohongan lagi Betul Oh iya bener juga Orang yang buruk sangka itu Biasanya kreatif Kreatifnya bohong Kreatif Membuat konspirasi apa nih Apalagi Apalagi nih Karena dia ngerasa Ya tadi Dia dipenjara sama buruk sangka Jadi dia Ya susah liat orang lain seneng Seneng liat orang lain susah Kan enaknya kayak gitu Betul Makanya hidupnya gak pernah ketemu sorga tuh Sorga kan gak cuma urusan di akhirat nih Hidup yang nikmat Cukup Rezeki yang Kita berfikir ini udah alhamdulillah banget Itu sorga tuh Sorga dunia Sorga kecil Tapi kalo kita gak bersyukur Kita bakal ketemu neraka dunia Walainkah fartum Inna azabi La shadid Kata Allah kalo kita kufur nikmat Maka azabku sangat pedih Azab gak usah nunggu azab di akhirat deh Di dunia Contoh Oplas nih Oke operasi plastik Orang operasi plastik Itu kan dalam agama Islam jelas kok Itu haram Mutlak Gak boleh merubah Tadi konsepnya kalo merawat Menjaga Boleh Boleh Menjaga merawat ada kerusakan Karena harus berobat Nah Itu boleh Merubah itu yang gak boleh Merubah yang gak boleh sama sekali Karena kenapa Tadi Walainkah fartum Inna azabi La shadid Kalo orang udah merubah Itu tanda-tanda Dia gak merasa cukup Dan bersyukur Akhirnya mau dirubah Sebegimanapun bang Biasanya orang yang oplas Itu gak pernah merasa cukup Jadi dia pengen lagi Lebih baik lagi Bener Tapi kalo yang tadi Masalah yang merawat itu Kalo pake kawat gigi Atau pake lensa Apa namanya Matanya Softland Itu gimana Ustaz? Itu kan ada unsur kesehatan Kesehatan itu Boleh ya Boleh Boleh karena Matanya kurang baik Melihatnya Dia pake softland Bukan kacamata Itu bukan operasi Bukan merubah diri ya Giginya gitu Iya Kalo gigi itu kan Kan orang mau Merawat Kan merawat itu wajib ya Dia juga mau giginya tuh Karena nanti Ke unsur pencernaan nih Di gigi Karena semakin gigi rapih itu Proses pencernaan juga Semakin bagus Semakin baik Dan semakin halus Nanti ke perut pun kan Jadi Lebih enak dicerna Nah Karena ini kan Ini jendela menuju perut nih Makanya gigi itu Ketika orang pake kawat Dia niatnya untuk memperbaiki gigi Dan supaya lebih Dilihatnya lebih nikmat Itu kan bukan merubah Bukan merubah ya Tapi lebih merawat Kesehatan juga itu Kesehatan juga Kayak ada orang Ngelesen sekarang Oplas Aduh kesehatan nih Iya Alasannya juga ada gitu Apa segala macem Sinus Saya sih belum pernah denger ya Ada dokter Ngerubah hidungnya Biar mancung Tapi alasannya sinus Sinus Masuk akal sih Tapi jadi dia kalah kalin Dia kalah kalin kan Jadi Ada sinus Tapi pas udah selesai Jadi mancung Keren banget gitu Udah kayak boneka Ustaz udah mancung banget gitu Ini Ini Bukan karena operasi Ini di jepit kali ya bang Oh kejepit dulu ya Ini mancungnya Itu juga operasi bukan Ustaz Enggak Ini asli nih Asli asli Insya Allah Alhamdulillah Garansinya dari Allah langsung nih Gak bakal melelek Gak bakal Gak boleh berlebihan tuh itu ya Ustaz ya Iya Kenapa Oplas itu Menurut Menurut Banyak orang itu berlebihan Sekarang netizen udah pinter loh Bahkan banyak yang ngulis caption gini Gak semua wajah Cocok dengan hidung yang dipaksa mancung Kan keren bahasanya tuh Bener Gak semua bisa cocok lah Dengan apa yang Desainnya manusia gitu Desain Allah gitu kan Kayak gini Ini kayaknya Udah mancung ya Gak tau deh Mestinya samping pake filter bang Bisa diadit sendiri ya Oke Jadi itu yang pertama Overthinking Fikiran Berfikir bahwa Hidup ini sudah yang terbaik Itu namanya khusnuzun sama Allah Oh betul betul Udah ini yang terbaik kok Kita gak pernah tau loh Bisa jadi Ketika Allah nitipin hidung yang bentuknya kita gak pernah request Disitu cara Allah menguji kita gitu loh Orang yang dikasih hidung mancung di uji dengan dia bersyukur apa engga Betul Orang yang di uji dengan hidung yang ala kadarnya Justru Allah uji dengan dia tetep juga bersyukur apa engga Gitu Kan intinya dengan hidung itu nafas bang Gitu Kita bisa bernafas Ada upil itu kan diserap Nah Gitu Gitu Jadi yang kita Orang mah tau ya hidungnya segini Bener Agak tipis ada agak mancung gitu Orang gak tau ya kadang Gitu Makanya Oplas ini udah jadi satu hal yang ngetrend ya Bahkan sekarang Sekarang Ke Vietnam Sekarang ada agensi loh Apa itu Dia ngumpulin orang yang mau operasi Iya Lalu di Fasilitasi Ya Allah Dijemput Di bandara Aneh lihat di tiktok Ya Allah Seru banget Di bandara Difasilitasi Terus ada maintaining Udah disiapin makan Ya kayak travel umroh haji lah Ya Allah Kalau itu enak ibadah Kalau ini Disuruh operasi Itu Mauan aja gitu Itu Makanya kalau kita berfikir hidup ini Aduh kurang Aduh kurang Akhirnya serba berlebihan Disitulah perlahan Allah ngasih azab Azabnya gak dalam bentuk Jangan dibayangin di neraka ya Tuhan akhirat lah Itu tinggal nunggu waktu Ya Allah Tapi azab dalam bentuk Perasaan yang gak pernah cukup Aduh gue udah cantik Tapi ngeliat yang itu Lebih cantik lagi Aduh Di atas langit pasti ada langit Jadi Tadi jangan overthinking sama Allah Terutama itu bang Jadi baik-baik Sangkalah sama Allah Apa yang sudah Allah titip Itu yang terbaik Yang kedua ada Overlipsing Tadi overthinking Overthinking Overlipsing Bicara Bicara Apew itu di masa Terima kasih Tadi Tadi Terima kasih.